Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 ya dari kelanjutan alur Battlethorpe Devon ini atau Benua Kaisar tanpa banyak basa-basi yuk kita langsung cek di showt aja alur ceritanya di episode sebelumnya dua prajurit dari dunia Taishu telah tiba di pelelangan kota Palentai yang baru saja diselenggarakan mereka melayang di udara kalian semua telah menghina dunia Taishu kalian harus mati sekarang ucap dari salah satu sosok dari mereka armor di bagian lengannya mengalir seperti cairan dan membentuk sebuah pedang kemudian dia mengayunkan pedang itu dengan kelihatan cahaya merah rumah lelang ini langsung dipotong menjadi dua bagian dan mereka yang kurang beruntung telah mati oleh serangan itu sedangkan Permaisuri dia masih berdiri dengan tenang di belakang meja lelang itu namun kemunculan dua sosok ini benar-benar membuatnya kesal dan pada saat yang sama ada suara embusan angin di udara dan 100 ribu penjaga kota Palentai pun langsung mengepung mereka berdua dari segala arah ini adalah pulau Palentai mengapa kalian berdua membuat onar disini barang apapun di rumah lelang kota Palentai ini harus diperoleh dengan cara membayar jika kalian berencana untuk mengambilnya secara cuma-cuma kalian tidak dapat melakukan hal semacam itu seenaknya kali ya ucap dari pemimpin pasuka Sen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap orang yang baru saja muncul itu dengan rasa ketidakpercayaan di matanya ini adalah kekuatan jiwa yang lebih kuat di atas tingkat domain ini adalah kekuatan jiwa tingkat dunia maya ucap dari saya ini juga pertama kalinya Sen bertemu dengan orang yang sangat kuat kekuatan jiwanya dan dia telah mencapai tingkat alam maya kekuatan jiwa tingkat maya ini belum pernah dilihatnya dan bahkan hanya sebatas rumor belaka tetapi setelah melihat dengan kedua matanya Sen merasa bahwa tingkat itu semakin tidak terjangkau kekuatan jiwa tingkat maya ini dia memiliki modal yang sangat cukup untuk menyerang dengan kekuatan jiwanya ucap dari sosok itu kemudian dia melihat benda logam hitam di lengannya dan logam hitam ini memancarkan cahaya yang aneh berwarna merah tua kemudian dia melemparkan logam itu ke udara logam itu pun meledak dalam sekejap dan cahaya merah itu terbang menjauh kemudian cahaya merah itu membentuk sebuah jaring yang besar menyelimuti tempat itu dan di saat berikutnya pria itu bergerak bergegas menuju pemimpin pasukan itu namun pemimpin pasukan itu merasa sedikit heran karena kekuatan jiwa tingkat alam mayanya benar-benar telah dibatasi oleh cahaya merah yang aneh barusan tetapi meskipun begitu dia sama sekali tidak takut di antara serangan keduanya terdengar sebuah suara logam yang bertabrakan namun di ujung sana ada sosok yang datang dengan membawa pedang di tangannya dan sosok ini adalah Jian Xiangyang Xian masih ada di ruangannya saat ini dan hanya menyaksikan pertempuran mendadak ini apa yang telah terjadi di pelelangan kali ini dia pun menontonnya tatapan matanya hanya tertuju pada dua pria menggunakan armor dewa palsu yang tiba-tiba membuat onar di tempat ini saat melihat kedua pria ini Xian menyadari sesuatu mereka semua menggunakan armor dewa palsu yang sama dengan klon dunya taishunya aku merasa mereka datang kesini bukan hanya untuk mengambil harimau ekstrim dewa palsu itu gumam dari saya meskipun Xian sendiri tidak yakin kemunculan kedua orang yang tiba-tiba ini pasti memiliki hubungan dengan pelepasan klon dunya taishu yang Xian lakukan sebelumnya meskipun harimau ini memang sangat kuat namun Xian berpikir bahwa binatang ini tidak mungkin bisa membuat mereka berbuat onar seperti ini mereka pasti tertarik oleh hal lain dan orang yang menarik kedatangan orang-orang dari dunya taishu ini pastilah klon dunya taishu milik Xian dari apa yang telah dipelajari oleh Xian tentang dunya taishu kemungkinan klon taishunya telah lama dicari dan begitu mereka bisa merasakan kemunculan klon itu mereka langsung datang untuk memburunya hanya saja Xian telah menyegel klon dunya taishu di dalam peti mati di Menara Jinseng tepat waktu jadi mereka tidak bisa menemukan di mana tempat pastinya Xian menyembunyikannya setelah itu mereka tidak dapat merasakan fluktuasi klon dunya taishu sama sekali jadi sangat tidak masuk akal jika mereka datang ke sini hanya untuk memperjuangkan harimau ini saja saya yakin mereka datang ke sini hanya sebagai perjalanan sampingan saja daripada ya lewat tapi tidak menghasilkan apa-apa akhirnya mereka bisa merasakan harimau dewa palsu ini jadi mereka langsung menuju ke sini meskipun kalian berdua berasal dari dunia taishu yang terkenal sangatlah kuat tetapi jangan lupa bahwa ini adalah dunia alam suanyin kami tidak akan membiarkan kalian untuk berbuat onar di sini seenak kalian dan sepertinya kalian harus mendapatkan konsekuensi dari tindakan sombong kalian kali ini ucap dari Jian Xiangyang sosok itu memandang ke arah Jian Xiangyang yang terlihat tidak takut sedikitpun dia tidak bermaksud untuk berbicara omong kosong dengan Jian Xiangyang tetapi ketika dia tidak menyerang secara langsung tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia tiba-tiba berhenti bergerak lupakan saja aku akan mengampunimu kali ini ucap dari sosok itu begitu sosok ini ingin bergerak tiba-tiba ada pedang yang langsung melesat ke arahnya namun armor dewa palsu pada sosok itu berubah menjadi perisai dan sangatlah kuat itu bisa menghalau serangan energi pedang yang dilemparkan oleh Jian Xiangyang kekuatan tidak terlihat ini langsung menyebar dari perisai hitam di lengannya dan dari beberapa meter jauhnya energi pedang itu pun bisa diblokir melihat serangan Jian Xiangyang ke arahnya dia pun langsung berkata apakah kamu ingin mati? kenapa kamu begitu percaya diri? hanya dengan mengandalkan armor yang menempel di tubuhmu saja kamu sudah bersifat arogan seperti itu kepadaku aku rasa itu tidak akan cukup untuk membunuhku aku tidak akan mungkin membiarkanmu pergi setelah kamu mengganggu kepentingan permaisuri dengan cara ceroboh seperti itu ucap dari Jian Xiangyang permaisuri? gumam dari pemimpin pasukan itu dia langsung memfokuskan tatapannya dan melihat langsung ke arah rumah lelang dan di rumah lelang permaisuri melambaikan tangannya kepadanya pada saat ini puluhan ribu orang dari rumah lelang langsung bubar hanya ada Jian saja yang masih berada di udara dan terus menyaksikan situasi pertempuran itu meskipun pelelangan ini telah berlangsung cukup lama semua orang tidak menyadari bahwa wanita yang sangat cantik dan glamour itu yang berdiri di tengah-tengah rumah lelang adalah sang permaisuri yang dikagumi oleh semua orang di alam suanyin ini mungkin tidak ada yang akan membayangkan bagaimana permaisuri yang agung akan datang untuk mengadakan lelang seperti ini selain itu permaisuri telah menghilang terlalu lama dan dia menyamar menjadi juru lelang jadi tidak ada yang bisa menebak ketika permaisuri benar-benar berada di depan mata semua orang dua orang dari dunia taishu ini juga lalu mengkerutkan keningnya setelah mendengar nama permaisuri dan mereka langsung melihat ke tengah-tengah rumah lelang namun mereka tidak memiliki rasa takut sedikitpun di mata mereka tetapi sekarang mereka lebih terlihat waspada kami akan pergi dulu kali ini dan kalian tidak akan bisa menghentikan kami ucap dari salah satu sosok dari dunia taishu namun pada saat ini kekuatan jiwa alam maya pemimpin pasukan itu menyelimuti sekitarannya dan langsung menyebar ke arah duat sosok tersebut ternyata cahaya merah yang membatasi kekuatan jiwa ini tidak bisa bertahan lama bagaimana sekarang? sepertinya kalian tidak bisa pergi bukan? ucap dari pemimpin pasukan itu kamu memang bisa menghentikan kami kali ini tetapi apakah kamu benar-benar berani untuk menyinggung dunia taishu? jika kamu bersih keras ingin bertarung dengan kami maka kami akan meladeni kalian ucap dari sosok itu dia menatap Jian Xiangyang dan kemudian melirik pemimpin pasukan sepertinya dia tertekan karena dibawa pengaruh kekuatan jiwa pemimpin pasukan itu namun armor dewa palsu di tubuhnya tiba-tiba bersinar dan membentuk sebuah fluktuasi yang tidak terlihat ini bisa mengurangi sebagian dampak dari kekuatan jiwa sang pemimpin pasukan itu sedangkan Jian Xiangyang meskipun dia yakin bahwa dia bisa membunuh dua orang ini yang berasal dari dunia taishu tetapi dia tidak bertindak kegabah sekarang dia masih menunggu perintah permaisuri kemudian permaisuri lalu menoleh kepada saya apa yang kamu inginkan haruskah dua orang itu dibunuh atau jangan tanya dari sang permaisuri kepada saya dari pertanyaan ini saja sudah menggambarkan bahwa permaisuri 100% yakin bisa membunuh mereka berdua kita tidak perlu mengejutkan musuh seperti itu musuh utama kita saat ini bukanlah mereka aku memang ingin membunuh mereka tetapi tidak disini apalagi sekarang demi keselamatan dunia ini biarkan saja mereka pergi kali ini jawab dari saya ketika permaisuri mendengar itu dia hanya tersenyum dan menerleh kepada Jian Xiangyang lagi Xiangyang biarkan mereka pergi kita bisa membunuhnya kapan saja ucap dari permaisuri saat mendengar perintah permaisuri ini Jian Xiangyang pun sedikit tercengah pria pemimpin pasukan sebelumnya juga ikut tercengah pada akhirnya mereka hanya bisa mengalah nafas dengan penuh sesal saja dan mereka hanya bisa menuruti perintah permaisuri tanpa banyak berbicara lalu kedua sosok dari dunia Taisu ini langsung memandang ke arah permaisuri ternyata kalian sadar akan posisi kalian sekarang dunia Taisu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh kalian kali ini kalian benar-benar pintar ucap dari pria itu kemudian kemudian harimau dewa palsu langsung mengepakar sayapnya dan membawa kedua pria itu pergi dari rumah lelang padahal aku bisa memenggal kepala dua orang itu ucap dari Jian Xiangyang lupakan saja orang-orang dari dunia Taisu ini sangatlah menyimpan dendam jika mereka benar-benar terprovokasi ribuan orang dari dunia Taisu akan melampiaskan amarah mereka kepada dunia ini ucap dari pemimpin pasukan Yuan Liang menghindari peperangan bukanlah sebuah perlindungan jawab dari Jian Xiangyang namun menurutku menghindari peperangan juga sebuah perlindungan tidak peduli apapun itu aku akan mematuhi perintah permaisuri jawab dari si pemimpin pasukan yang pertama Yuan Liang kemudian Yuan Liang segera melambaikan tangannya dan ratusan pasukan bawahnya langsung mulai pekerjaan mereka untuk melakukan perbaikan dengan sangat cepat dalam rumah lelang ini dalam waktu kurang dari satu jam rumah lelang ini langsung kembali ke keadaan utuh ketika siayan berbalik permaisuri sudah menghilang dari tempat barusan dan ketika dia muncul kembali dia sudah menggunakan juba polos putih dan dia sudah memegang kelinci Bing Yutu di lengannya saat Bing Yutu berada di dalam pelukan permaisuri dia terlihat sangat bahagia apakah perjalananmu itu berhasil tanya dari permaisuri permaisuri dan juga siayan berjalan secara perlahan di jalan secara berdampingan banyak orang yang memperhatikan mereka di sepanjang jalan ini siayan hanya bisa tersenyum kecut saja menghadapi situasi seperti ini ketika mereka melihat permaisuri mata mereka dipenuhi dengan rasa rindu yang sangat besar tetapi ketika mereka melihat siayan yang berjalan berdampingan dengan permaisuri mata mereka langsung dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh yang sangat kuat kepada siayan ini aku hampir mati di dalam perjalananku sebelumnya ucap dari siayan lah memangnya kenapa apa yang terjadi tanya dari permaisuri lagi Bing Yutu bisakah kamu menceritakannya tanya dari siayan sambil memandang ke arah Bing Yutu memang ada beberapa krisis yang terjadi pada saat itu tetapi aku bertindak tepat waktu dan berhasil menyelesaikan krisis itu dan aku mencoba yang terbaik untuk melindunginya jadi tidak ada masalah yang serius yang terjadi ucap dari Bing Yutu kamu memang benar-benar luar biasa ucap dari siayan siayan memang tertawa tetapi tawa itu seperti sebuah sendiran untuk Bing Yutu benarkah seperti itu? tanya dari sambil maizuri sepertinya dia langsung mengerti apa dari maksud siayan ini sudah lah yang paling penting kita semua kembali dengan selamat bukan? ucap dari siayan kepada permaisuri pada saat ini permaisuri membawa siayan berjalan lurus menuju istana Yao King dan di luar istana Yao King saat ini benar-benar ramai seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu melihat itu siayan segera menghentikan langkahnya bisakah anda membubarkan mereka? tanya dari siayan kepada permaisuri jika kamu tidak suka keramaian baiklah ucap dari sang permaisuri sambil tersenyum siayan pun lalu menganggung dia benar-benar tidak suka diawasi oleh banyak orang sepanjang waktu pada saat ini aura yang kuat pun muncul dan terpancar orang-orang itu langsung mundur dari sekitaran istana Yao King dan dalam jarak 100 meter saat ini sudah tidak ada seorang pun yang berada di sekitaran mereka sudah tidak ada seorang pun sekarang apa yang kamu ingin lakukan? lakukanlah jauh dari sang permaisuri sambil memenjamkan matanya seolah-olah permaisuri ini meminta dicipok mendengar itu siayan pun tercengat bukan itu maksudku aku hanya ingin memberitahumu selanjutnya aku berencana untuk pergi ke hutan belantara abadi sejak dari siayan siayan buru-buru bergegas ke arah depan dan permaisuri lalu membuka matanya lagi dan menatap ke arah siayan dengan bingung dia sengaja menggoda siayan tetapi siayan tidak masuk ke dalam perangkapnya kenapa kamu ingin pergi ke sana? bahkan jika kekuatanmu telah mencapai tingkat immortality sekalipun akan sangat sulit untuk bisa bertahan di sana ucap dari permaisuri maka dari itu aku membutuhkan kekuatan dan aku harap bisa menemukan keberuntungan di sana dan menerobos tingkat immortality ucap dari siayan siayan berharap dia akan bisa menembus immortality sebelum kembali ke dunia senki sehingga dia bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan semua musuhnya kamu butuh kekuatan karena kamu ingin membunuh juhau bukan? kalau begitu aku akan membantumu kali ini jawab dari siap permaisuri oh iya jika kita bertarung melawan istana dewa berburu apakah kita bisa menang? hanya dari siayan lagi untuk menghancurkan istana dewa berburu yang kamu butuhkan hanyalah sepatah kata dari istrimu ini ucap dari sang permaisuri mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri siayan pun terbatuk-batuk dua kali dan menghilangkan rasa malunya sepatah kata melihat penampilanmu yang tersapu malu seperti ini aku pun menjadi sangat yakin bahwa kamu benar-benar tidak bisa berubah sama sekali tahukah kamu semakin kamu seperti itu maka kamu akan semakin menarik perhatian wanita dan ini adalah keahlian unik milikmu ucap dari sang permaisuri tampaknya istana dewa berburu telah berkembang dengan sangat liar selama permaisuri sedang tertidur panjang dia mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan untuk mengurangi rasa malunya semakin siayan salah tiga maka permaisuri akan semakin menyukainya semuanya sudah aku atur untuk suamiku tercinta ini jawab dari sang permaisuri bisakah kita pergi sekarang ke sana tanya dari siayan dia tidak tahu tempat seperti apa itu dan apa yang bisa dia dapatkan di sana siayan benar-benar tidak tahu jadi dia hanya bisa bertanya kepada permaisuri saja karena permaisuri pasti tahu segalanya tentang semua tempat yang ada di alam suanyin ini tempat yang ingin kamu tuju adalah sebuah tempat dimana ada pertempuran yang pecah di alam suanyin dan ada banyak petarung immortality yang telah mati di sana dan petarung immortality itu sendiri memiliki energi yang sangat kuat dan petarung-petarung immortality yang telah mati telah membentuk sebuah ruangan yang unik tempat yang ingin kamu tuju bukanlah tempat hutan belantara biasa karena di sana adalah tempat pemakaman dari para petarung immortality tentu saja tempat itu juga memiliki banyak harta dan kamu bisa menemukan harta yang kamu butuhkan di dalam sana sekarang tidak ada siapapun di istana Yao King disini hanya ada siayan dan juga permaisuri saja sedangkan untuk Bing Yutu dia sudah tertidur lelap di pelukan permaisuri mereka berdua masih berjalan-jalan di istana Yao King permaisuri sudah menjelaskan informasi kepada siayan dengan secara perlahan tunggu dulu bukankah tempat itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk bisa kudatangi tanya dari saya mendengar kata-kata itu permaisuri menggelengkan kepalanya tempat itu juga merupakan salah satu tempat yang terlarang di alam suanyin bahkan jika kamu memiliki kekuatan immortality sekalipun kamu mungkin akan mati di sana karena di sana ada banyak binatang penjaga yang sangat kuat namun mereka bukanlah sebuah ancaman terbesar di tempat itu ucap dari seapap permaisuri jadi apakah maksud permaisuri aku tidak boleh ke sana atau kamu hanya ingin membuatku menyerah untuk pergi ke sana tanya dari saya suamiku jika kamu benar-benar ingin pergi ke sana aku bisa menemanimu ke sana apakah anda akan membawa Bing Yutu tanya dari saya tunggu dulu apakah maksudmu kamu ingin berkencan denganku dan kita pergi berdua saja ke sana tanya dari permaisuri bukan itu maksudku jawab dari saya dia awalnya ingin berkata bahwa Bing Yutu ini cukuplah menyebalkan namun jika permaisuri tidak membawa Bing Yutu sayanglah yang mungkin akan diterkam oleh permaisuri ini maksudku eee begini eee lebih baik jika eee yaudah kamu lebih baik membawa Bing Yutu saja meskipun mulut Bing Yutu ini sangatlah cerewet dan menyebalkan kamu masih bisa menghilangkan rasa lelah bersaat bersamanya ucap dari saya oh benarkah sepertinya kalian berdua sudah akrab satu sama lainnya ya di dalam perjalanan periode waktu itu apakah Bing Yutu juga dalam kondisi terbaiknya namun sepertinya emosinya memang tidak stabil ya ucap dari sempermaisuri dia memang terlihat lucu tetapi dia dengan mudah bisa menggigit orang kalau dia sedang menjadi gila ucap dari saya tunggu dulu mulutmu sangat jahat sekali ya gue mem dari Bing Yutu saat dia tertidur lelap di pangkuan sang permaisuri dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum dan sampai jumpa dadah